Intro Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak di dalam kajian surga, kami memohon kepada engkau kiranya Tuhan boleh mencelikan hati kami. Ketika kami mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kiranya hati kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami juga rindu renungan yang kami boleh dengarkan bersama-sama, membuat kami tergerak dan kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Mohon kiranya Tuhan yang boleh menolong setiap diri kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersama-sama berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini kita merenungkan sebuah tema mencintai firman Tuhan yang terambil dari satu raja-raja pasal yang keempat belas. Mari kita bersama-sama membaca dari satu raja-raja pasal yang keempat belas, ayat yang ke tujuh hingga ayat yang ke sembilan. Demikianlah firman Tuhan. Pergilah, katakan kepada Yerobeam, beginilah firman Tuhan ala Israel. Aku telah meninggikan engkau dari tengah-tengah bangsa itu dan mengangkat engkau menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah mengoyakkan kerajaan dari keluarga Daud dan memberikannya kepadamu. Tetapi engkau tidak seperti hambaku Daud yang tetap mentaati segala perintahku dan mengikuti aku dengan segenap hatinya dan hanya melakukan apa yang benar di mataku. Sebab engkau telah melakukan perbuatan jahat lebih dari semua orang yang mendahului engkau dan telah membuat bagimu ala lain dan patung-patung tuangan. Sehingga engkau menimbulkan sakit hatiku bahkan engkau telah membelakangi aku. Bapak Ibu Saudara sekalian kita tahu bahwa kerajaan Israel terbagi menjadi dua. Kerajaan Israel Utara dan kerajaan Selatan atau disebut dengan kerajaan Yehuda. Selama 22 tahun Raja Yerobeam memimpin kerajaan Israel Utara. Dan di akhir kepemimpinan dari Raja Yerobeam terjadilah sesuatu hal yang tragis. Di mana ini dimulai dari anaknya yaitu Abiyah mengalami jatuh sakit. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian Raja Yerobeam mengalami kekhawatiran. Sehingga dia mencoba mencari petunjuk Tuhan melalui Nabi Ahiyah. Bapak Ibu Saudara sekalian sudah lama sekali Raja Yerobeam tidak berkomunikasi dengan Nabi Ahiyah. Dan Raja Yerobeam tahu bahwa Nabi Ahiyah kecewa betul terhadap kehidupan dari Raja Yerobeam. Itulah sebabnya Raja Yerobeam akhirnya berpikir untuk mengutus istrinya untuk menemui Nabi Ahiyah dengan catatan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian rencana dari Raja Yerobeam ini ternyata gagal. Karena Allah memberitahukan kepada Nabi Ahiyah bahwa akan ada seorang yang datang menemuinya. Yaitu istri dari Raja Yerobeam. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian sang ratu atau istri dari Raja Yerobeam ini terkejut. Karena Nabi Ahiyah yang penglihatannya sudah mulai kabur itu bisa mengenali siapa yang datang. Dan ketika istrinya datang Nabi Ahiyah ini menyampaikan apa yang Tuhan ingin sampaikan. Nabi Ahiyah mengatakan bahwa Allah mengalami sakit hati oleh karena perbuatan dari Raja Yerobeam. Raja Yerobeam telah membuat patung anak lembu emas yang menunjukkan bahwa Raja Yerobeam tidak mencintai firman Tuhan. Raja Yerobeam tidak taat kepada Tuhan. Raja Yerobeam tidak mau tunduk kepada Allah. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian Nabi Ahiyah pun bukan sekedar menyampaikan sakit hati Allah. Tetapi juga menyampaikan apa yang akan dialami oleh keluarga Yerobeam. Nabi Ahiyah mengatakan bahwa seluruh keturunannya akan mengalami hal yang tragis. Dan nanti ketika kita membaca di pasal yang kelima belas. Kita menemukan seorang yang bernama Baesah. Yang akan melenyapkan keturunan dari Raja Yerobeam. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian disini kita bisa melihat bahwa Allah yang marah itu atau kemurkaan Allah itu tidak muncul secara tiba-tiba. Allah marah karena Yerobeam telah melakukan sesuatu hal yang jahat di mata Tuhan. Allah marah karena Yerobeam menentang dan tidak mau mencintai firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian kehidupan Raja Yerobeam ini bisa menjadi cermin bagi kita. Raja Yerobeam di satu sisi kita bisa melihat waktu dia sulit dia mencari firman Tuhan. Tetapi ketika dia hidup di dalam kenyamanan tidak terjadi penderitaan dia tidak mencari firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita hanya mencari Tuhan pada saat kita mengalami penderitaan? Apakah kita mencintai firman Tuhan hanya pada saat kita sedang menderita? Tentu Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai murid Tuhan kita mencintai firman Tuhan di segala musim kehidupan kita. Waktu kita susah, waktu kita hidup nyaman kita tetap mencintai firman Tuhan. Dan ketika kita mencintai firman Tuhan sesungguhnya kita menunjukkan ketaatan kita yang secara konsisten kepada Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian mari saya mengajak setiap kita boleh menunjukkan rasa kecintaan kita kepada firman Tuhan. Kita boleh mencintai perintah-perintah Tuhan. Kita mencintai apa yang Tuhan nyatakan bagi kita. Dan kita pun boleh taat secara konsisten di segala musim kehidupan kita. Kiranya Tuhan boleh memberkati kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengar bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapak di dalam kajian surga terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang engkau nyatakan bagi setiap diri kami. Kiranya Tuhan boleh menolong kami supaya kami mencintai firman Tuhan setiap waktu. Kami rindu bahwa kami boleh membaca, merenungkan, bahkan mentaati firman Tuhan di segala musim kehidupan kami. Waktu kami susah, waktu kami senang, waktu kami menderita, waktu kami baik-baik saja, kami tetap boleh mencintai firman Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami dan mengajar kami. Terpujian namamu, demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersama-sama berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita.